Halo guys, balik lagi di Youtube channel Akwestermutin Jadi setelah 2 tahun gak buat konten tutorial karena sibuk buat konten masak-masak Jadi kali ini aku balik lagi buat membahas bagaimana cara kita mengembalikan foto video kita yang sudah terhapus Baik yang terlama, terbaru, permanent, HP kita ter-reset, terus HP yang dicadangkan itu bisa kembali di tutorial ini Asalkan kalian jangan skip tutorial ini Jadi disini kalian jangan skip tutorial ini supaya kalian nanti gak nanya-nanya Kak ini kok gak bisa sih, ini kok gak bisa sih, ini dan itu-itu Karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian gak nonton sampai selesai Jadi disini kita langsung aja ke HP galeri aku buat buktiin apakah ada foto disana atau gak ada Disini kalian bisa lihat ya, untuk yang di kamera itu hanya ada 7 dan di downloadan itu hanya ada 19 Dan di Whatsapp hanya ada 1 Ini Whatsapp ini cuma nanya 1 foto ini dikirim sama kakak aku karena bapakku lagi sakit Tapi puji Tuhan sudah sembuh Kemudian yang di hasil downloadan disini hanya ada logo-logo Instagram, Converse, terus itu HP ya Dan khusus untuk yang di kamera itu hanya ada berapa nih, ada hanya 7 item Untuk videonya ada 2 ya, untuk videonya hanya ada 2 yang video yang ini Kemudian yang video satunya lagi ini video bapak aku Dan foto sekeluarga aku ini kalian bisa lihat hanya ada foto sama bosku juga dan sama pas aku di tempat kerja ini Nih kalian bisa lihat ya Kalau misalnya kalian penasaran kak bagaimana cara kita mengembalikan yang sudah terhapus terlama, terbaru Misalnya kita gak sengaja hapus itu caranya gembang banget Kalian jangan skip tutorial ini Jadi langkah pertama disini aku bakalan keluar dari HP galeriku aja Dan kemudian langkah berikutnya kita langsung ke Google Play Store Lagi-lagi kita ke Google Play Store karena bener-bener aku selalu berusaha mencari kenangan-kenangan kita yang terhapus Baik itu yang data, foto, video ya Jadi disini kita klik aja yang ditelusur Ini kan ada tulisannya telusuri aplikasi itu kalian klik aja Kemudian kalian cari dan ketik terhapus di cadangan video foto Ini kan banyak banget nih aplikasi yang rekomendasiin ke kita buat kita download banyak banget ya Tapi yang sudah aku coba dan bener-bener rekomendasi itu ini Kalian scroll aja ke bawah dan ini ada tulisan hasil lainnya kalian klik Kalian scroll aja ke bawah itu sampai kalian nanti menemukan satu aplikasi yang bener-bener aku rekomendasiin ke kalian Dan ini ada tulisan pemulikan video yang terhapus Terus yang ada ya yang backgroundnya warna biru Cuman ini kalian jangan skip karena disini aku mau kasih tau bahwa Aplikasi ini gak bisa mencari data-data kita yang sudah terhapus baik yang terbaru dan terlama Kalau misalnya kita itu gak izinkan di pengaturan HP kita Jadi kalau misalnya kalian sudah selesai download nih aplikasinya Kalian gak bisa langsung buka jadi kalian keluar aja dari Google Play Store ini Kemudian disini kalian cari di pengaturan Di pengaturan itu kalian klik aplikasi dan notifikasi dulu Kemudian disini tuh ada tulisan semua aplikasi kalian klik aja Kemudian kalian cari aplikasi mana yang tadi kalian habis download Biasanya dia paling di bawah karena tadi sudah aku buka Jadi dia itu persimpannya paling di bawah ini dia Pemulihan data Jadi pada saat kita download itu namanya gak sama ya pada saat di Play Store Tapi itu gak pengaruh yang penting backgroundnya kita lihat aja ya Gambarnya kita lihat aja Ini ada tulisan izin kalian klik aja Ini ada penyimpanan kalian klik Ini kan ada 3 nih Ijinkan pengelolaan semua file Ijinkan aksesannya ke media dan jangan izinkan Jadi yang kalian klik itu izinkan pengelolaan semua file Kalau misalnya kalian izinkan aksesannya ke media berarti itu cuman kayak foto, video Tapi kalau misalnya kalian izinkan pengelolaan semua file Berarti itu kayak data-data kita, rekaman musik, foto, video Semuanya itu bisa kembali Asalkan kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file itu seperti ini Setelah kalian izinkan langsung aja kalian keluar dari pengaturan ini Kemudian kalian langsung ke aplikasinya Kalian buka aplikasi yang sudah tadi kalian download seperti ini Ini kita sudah masuk di menunya ya Ada tulisan berikutnya Disini kita sudah lihat ya fotonya itu ada 775 dan video 66 dan audio dokumen lainnya 176 Untuk yang di audio ini cuman hanya ada Kalian bisa lihat ya di folder 1, 2, 3, 4 itu Dan kita coba yang folder 4 ini ada 71 file Nih banyak banget ya musik-musik yang sudah kita hapus itu bisa kembali Dan ini juga rekaman Kalau misalnya kita habis rekaman kalau telponan itu bisa juga kembali di tutorial ini Kemudian kita ke dokumen Kita klik aja yang dokumen ini kalian bisa lihat ya Mulai dari folder 1, 2, 3 sampai dia di folder 51 Kita coba yang langsung folder yang ada folder 34 Ini dia ya folder yang 34 itu banyak folder-folder data-data aku yang sudah terhapus itu Ternyata bisa kembali mulai dari CVI jasa Terus pengalaman kerja Terus situ CPI, surat permohonan kerja dan masih banyak lagi Tapi tergantung kalau misalnya data-data kalian banyak yang kalian hapus Maka disini juga data-data kalian banyak yang kalian temukan Dan khusus untuk video Aku bakalan klik ya ini video ya banyak banget Ada yang satu, ada yang tujuh Yang tujuh ini nih kalian bisa lihat ya ada tujuh video disini Ternyata masih tersimpan padahal tadi di galeri itu gak ada Ini dia video-videonya masih ada ya Padahal ini sudah lama banget aku hapus Dan ternyata itu masih bisa kembali Bahkan ini tuh durasi yang panjang pendek itu semua ada disini nih Kalian bisa lihat padahal tadi di galeri itu gak ada ya Tapi di tutorial yang aku kasih tau ini itu ada Nih kalian bisa lihat ini banyak banget Tapi balik lagi kalau misalnya video-video kalian banyak yang kalian hapus disini juga bakalan banyak ya Nih masih banyak lagi ya Kalau misalnya kalian gak percaya ini masih banyak banget ya Dan kalau misalnya khusus untuk foto kita langsung ke foto aja Nih kalian bisa lihat ya ini banyak banget Bahkan yang di WA, di IG, terus itu di kamera, di HP cadangan itu terhapus Itu juga bisa kembali di tutorial ini Mulai yang di folder 2 nih kan ini ada 1 folder sampai 22 folder Yang khusus di foto Yang di folder kedua ini ada 262 foto Nah ini yang di Instagram ini ya Yang sudah terhapus di Instagram itu ternyata masih ada disini Di foto-foto Instagram itu ternyata ada ya Kemudian kita coba yang 262 file Nah ini dia foto-foto kita yang banyak banget Kalau kita hapus itu ternyata masih bisa kembali baik yang terlama dan terbaru Ini mulai dari foto aku waktu di Jakarta Foto-foto sama teman aku Terus ini masih banyak banget ya waktu aku di Jogja Itu juga masih ada foto wisuda aku Ih masih banyak banget ya Padahal tadi di galeri itu gak ada Jadi tergantung kalau misalnya foto-foto kalian banyak yang kalian hapus Maka disini juga bakalan banyak ya Nih kalian bisa lihat ya Banyak banget mulai dari foto-foto adik aku ya Kalian scroll aja ke bawah Dan kalian bakal menemukan semua foto-foto kalian yang ada Yang sudah kalian hapus Ini yang foto 2022, 2021 Ini ada yang foto ibu saya ini 2021 Itu ternyata masih ada ya Foto sama teman aku yang di negro itu juga masih ada Nah kalau misalnya kalian penasaran kak Bagaimana sih cara kita mengembalikan ke HP galeri kita Jadi caranya gampang banget Kalian cari aja foto mana yang sudah kalian hapus Misalnya nih aku mau coba satu foto aku yang sama adik aku ini Aku klik aja sampai centang warna putih Foto ibu saya ini aku mau kasih centang warna putih Supaya dia nanti bisa kembali ke HP galeri kita Foto aku lagi di gunung Aku mau coba dan aku bakalan restore ke HP galeri aku Apakah bisa kembali atau enggak Jadi tiga ya foto sama adik aku Foto sama ibu aku Dan sama yang pas di gunung Dah setelah kalian klik centang warna putih itu Langsung aja kalian klik yang pulihkan Video bakso aku mau coba kasih kembali ke HP galeri aku Jadi aku langsung tekan aja Kemudian sudah centang warna putih Langsung aku pulihkan Nah itu secara otomatis bakal ke HP galeri kita ya Kalau misalnya kalian gak percaya Disini aku bakal ke HP galeri aku Buat buktiin apakah sudah kembali atau enggak Jadi langsung aja kita klik yang galeri ini Buat buktiin apakah sudah kembali atau enggak ya Nah ini dia ya video yang tadi sudah aku restore Ternyata kembali lagi dan ini tuh hasilnya gak kabur ya Jadi hasilnya itu jernih sesuai pada saat kita hapus Itu hasilnya juga jernih nih Kalian bisa lihat ya Bakso yang sudah lama aku hapus itu ternyata masih bisa kembali Kemudian yang foto ya kita cari foto yang sudah tadi aku restore Apakah kembali atau enggak Nah ini dia Foto sama adik aku ternyata bisa kembali Dan foto yang mana ini sama ibu saya Nih kemudian foto yang ini pas aku di gunung Ternyata juga masih ada Dan ini tuh hasilnya gak kabur pada saat kita sudah restore Jadi kayak sesuai jernih seperti semula Mungkin itu aja ya tutorial dari aku Bagaimana cara kita mengembalikan foto video kita Yang sudah terhapus baik yang terlama terbaru Data-data kita itu juga bisa kembali di tutorial yang aku kasih tau ini Dan jangan lupa kalian like, share, komen Dan juga subscribe youtube channel aku Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Oke terima kasih Sampai jumpa